Para pencinta drama Korea kerap mengeluh-eluhkan para aktor yang wajahnya tampan. Namun ada pula yang kesemsem dengan aura seorang aktor meski ia tidak tampan. Di Korea Selatan, pria dengan rahang yang tegas, hidung kecil dan tinggi, serta mata yang cukup besar sering dianggap jadi ukuran pria tampan. Lee Min-ho Song Yung-ki, jadi sedikit dari banyak aktor Korea ganteng yang kerap bermain drama Korea. Namun ada juga yang wajahnya jauh dari standar ketampanan ini, tapi tetap mampu membuat para pencinta drama Korea deg-degan saat melihat wajah mereka dalam serial atau film. Berikut ini enam aktor drama Korea yang tidak ganteng, tapi sering dianggap penuh pesona oleh penonton saat mereka memerankan karakter dalam drama dan film. 1. Lee Min-ki Aktor berusia 37 tahun ini bisa dibilang jauh dari kata ganteng. Tubuhnya terlalu kurus, dan wajahnya seperti menampilkan aura orang yang hidupnya merana. Ini terbukti dengan dua karakter paling populer yang dimainkannya, yaitu dalam drama Because This Is My First Life, ia menjadi karyawan It Yang Kikuk, dan My Liberation Not sebagai karyawan biasa yang tinggal di pinggiran Seoul. Namun berkat aktingnya yang di atas rata-rata, Lee Min-ki mampu menunjukkan pesona uniknya hingga membuat penonton selalu menunggu-nunggu kehadirannya. Dibanding ganteng, Min-ki lebih cocok disebut sebagai aktor yang charming alias penuh pesona. Pesonanya itu juga bisa dilihat dalam film terbarunya, The Cible, yang sangat laris di Indonesia. 2. Kim Rae Won Kim Rae Won kini tengah jadi idola berkat tampilannya dalam drama Ongoing The First Responders. Padahal ia tidak ganteng dan sudah masuk kategori Ah Jusi alias Parubaya, karena usianya sudah 41 tahun. Namun karakternya sebagai detektif urakan Jin Ho Gae dalam drama tersebut, betul-betul hidup di tangan Kim Rae Won. Ia bisa menampilkan karakter Ho Gae yang cukup kompleks, dari yang baik hati, tapi kadang emosian dan tidak sabaran dalam menangkap pelaku kejahatan, sampai sisi humornya yang unik dan kadang membuat-membuat orang sebal. 3. Lee Jae Wook Lee Jae Wook juga tengah bikin pencinta drama Korea kepincut, karena penampilannya sebagai yang oke dalam drama sagek Alhemy of Souls. Padahal, wajahnya juga tak bisa dibilang tampan secara mainstream. Memang, aktor berusia 24 tahun ini berlatar belakang seorang model. Ini artinya, tubuhnya sangat atletis dan tampilan keseluruhannya di atas rata-rata. Namun sekali lagi, wajahnya tidak bisa dibilang ganteng, dan perannya sebagai yang oke si tuan muda yang awalnya sangat polos dan kini berubah menjadi sosok pria sakti non-karismatik, sangat pas dibawakan oleh Jae Wook. 4. Seo In-gu Wajah aktor berusia 35 tahun ini terbilang unik. Ia sebenarnya ganteng, tapi kegantengannya tergolong tidak biasa alias tidak mainstream sesuai standar ketampanan pria Korea. Aktor yang awalnya ingin menjadi idol ini populer berkat perannya sebagai Yoon Jae-si pendiam tapi loyal pada temannya dalam Repli 1997. Dari sini ia sudah memikat dengan kualitas aktingnya yang membuat dirinya jadi sosok berkarisma. Terakhir, ia bermain sebagai pemeran utama dalam drama misteri komedi Cafe Minam Dang. Berperan sebagai penipu ganteng, Seo In-guk juga tampil memikat para penerbangan. 5. Park Jung-min Berusia sama dengan Seo In-guk, Park Jung-min punya aura pria baik-baik tapi dengan nilai ketampanan yang biasa-biasa saja. Malahan, kadang ekspresi wajahnya membuatnya terlihat konyol dibanding tampan. Dibanding bermain drama, Jung-min lebih banyak aktif dalam film layar lebar. Drama terakhirnya yang cukup kuat adalah Hellbound, saat ia berperan sebagai produser film dokumenter. 6. Kim Nam-gil Aktor berusia 42 tahun ini jelas tidak tampan, tapi tak ada yang meragukan karismanya yang luar biasa. Apapun peran yang dibawakannya, pasti selalu sukses memikat penonton. Contoh paling mutakhir adalah perannya dalam True the Darkness. Dalam drama ini, Kim Nam-gil berperan sebagai seorang profiler, analis perilaku kriminal, yang sosoknya juga terinspirasi oleh tokoh nyata. Kalau seorang aktor tidak punya aura dan karisma yang kuat, tak mungkin bisa sukses memerankan karakter ini, dan Kim Nam-gil jelas punya semuanya.